selamat menikmati selamat datang di channel youtube saya halo semua bagaimana? aku harap kalian sehat-sehat ya oke, hari ini aku akan berbagi sedikit vlog ke kalian tentang bubu-bubu masakan korea yang harus kalian punya kalau kalian membuat masakan korea bukan so, apa aja itu? yuk, mau selesai kecil let's go yang pertama adalah kecap di korea ini kecapnya itu adalah asin dia terbuat dari fermentasi kedelai untuk memberikan rasa asin dan juga warna di beberapa makanan selanjutnya kimchi gigi selanjutnya yaitu gochujang atau pasta cabai yang terbuat dari fermentasi beras ketan dan juga cabai biasanya digunakan untuk topoki nah yang ini gochugaru atau cabai kering terbuat dari cabai merah yang dikerihkan lewat pemanasan selanjutnya untuk memenuhi kecil selanjutnya edible oil terdiri dari minyak wicin, minyak pahala, dan juga soybean oil ini gunanya untuk membuat gaging lebih lunak ini 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 atau pasta kedelai untuk tumbuh sambal disuk dan juga fondimen untuk sal kedelai kedelai oke teman-teman itu tadi beberapa kubu-kubu masakan yang harus kalian punya kalau kalian mau buat masakan korea terimakasih terimakasih untuk kalian yang sudah nonton jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini jangan lupa untuk subscribe dan share to all of your friends terimakasih 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 terimakasih